Intro Halo Halo ZBeta apa kabar Semoga ZBeta tetap sehat, tetap semangat Dan tentunya tetap semangat Di ZBeta saat ini saya berada di Terminal Jatikudus Terminal Jatikudus ini Kita akan mencari tahu Pemerintah Pusat Sudah melarang mudik Melarang mudik pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei Atau mudik kebaran tahun ini Dan kita akan mencari tahu Ada imbasnya tidak sama pedagang oleh-oleh Di Terminal Kudus ini Dan kemana-mana Selalu ikutin saya Pas pelarang mudik Pilih tutup atau buka Bu nanti Tokonya pilih Tutup atau buka nanti Menurut pelaturan Ini belum Tapi belum ada pelaturan turun ya Ini Ini kan pendapatan berkurang ya Bu Untuk kebutuhan sehari-hari Buat pakai uang tabungan Atau gimana gitu Ya pasti dari sini Satu-satunya Berarti ini ya Bu Kita bisa Isong Oh Pakai isong Enggak tuh enggak Hebat lah Terima Tanggal 6 nanti kan ada pelarangan mudik Dari jaringan Perdagang ini merasa keberatan atau Itu sungguh keberatan tau Karena Lebaran itu membutuhkan biaya banyak kok Tetep Tetep 100% keberatan Kalau bisa kan aja Gak usah Gak usah Dilarang-larang dengan Mudik Gak harus Dilarang Biar kebutuhan Bisa Mencukupi Terus Tidak ada kekurangan Terus Activating Gimana yuk Kebanyakan Selama ini Gimana Bu kondisi Penjualan Ya Berkurang banyak Tinggal 30% Yang 60% Kemana Nggak tahu Jadi orang bisa turun 70% Turun Turun Nanti Pas pelarangan itu Pilih tutup Bu Atau gimana Ya tetep buka Tetep buka Tetep buka Kita cari nafkah Untuk nyabung hidup Kalau itu Gak ada best Gak ada best Kita semangatnya kerja Gak tahu Gak mana Jalan mana Cuma Aku Pemerintah itu Apapun Melihat dari bawah Ya betul Itu misalnya Covid Tapi kan Jangan dibesar-besarkan Ternyata Tidak ada Apa ya Kesungguhan Yang seperti itu Itu kan Bagi aku Sebagai manusia Sebagai orang Pedagang Sangat 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 Kebutuhan Penjualan Sangat Berkurang Dan Harapannya Pupada pemerintah Ya itu Pemerintah itu Tidak usah Melarang Dari itu Arus balik Terusnya Arus mitik Tidak usah Dilarang Orang Orang Dari di luar kota Itu juga Pendapatannya Sudah kurang Mau bertemu Aja dengan keluarga Waktu Dilarang Kan Satu tahun Sekali Kalau yang punya uang Dua minggu Sekali pulang Kalau tidak punya uang Satu tahun Sekali kan Tertemu Sekarang ini ada HPE Kesan Tapi kan Tidak ada kesannya Kalau tidak Berkumpul Terminal Bersama Para pedagang Sekali Yang Mereka mengaku Dan Larangan Mereka sangat mengeluh Karena selama pandemi ini Pendapatan mereka sudah turun idad di sekitar 70% Ya Dan Ditambah Larangan Mudik ini Otomatis Orang 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 Terancam Sepi Bahkan ada yang rencana Juga akan menutup kiosnya disini Karena memang tidak terlalu mudik Semoga liputan saya ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi Maupun menurut referensi bagi kita semua Bila sahabat suka bisa di subscribe, like, dan komen Dan selalu nantikan saya di video saya selanjutnya Karena kami betakan selalu memberi informasi unik Menarik dan tentunya inspirasi bagi sahabat semua Sampai jumpa